ya saatnya kita bagi-bagi mentok ini mau saya berikan ke Mbah Kartini ini kandang peternakan berok disana kemudian ada musolat Darussalam jalan sawo RT7 RW2 Sugawaras Mas Pati Magetan kemudian ini mau tak buat kenang-kenangan tak kasihkan ke Mbah Kartini coba ini kelembah Wah Mbah Kartini masih sholat coba tanya masih sholat di musolat kita tunggu ya ini sudah selesai sholat Mari Mbah kebelakang Mbah ini ada kenangan-kenangan mentok dari saya nanti Mbah Monggo Mbah dikutak ayo kebelakang Mbah dimasukkan ke kutak Mbah ya Mbah Kartini itu kan depannya ini peternakan peluru jadi kita kadang-kadang ya kalau minta pakan ke sini kalau nyari debok ke sini gitu jadi ya kita kasihlah kenangan-kenangan sebelum kita pindah dari lokasi di Maus Pati pindah ke Parang Oh ini kandangnya Mbah Kartini dan Sobat Ayamar kan dulu saya juga pernah menetaskan angsa di deskripsi silahkan dilihat linknya ini adalah saudara-saudaranya angsa saya yang di kandang yang itu loh yang udah remaja itu loh kemudian ini ada mentok empat biar di kotak sama Mbah Kartini ya ini biar di biar di carikan tempat Oke sementara gitu dulu ini masih saya mau masih ke tempatnya Mbah Akifah semoga Mbah kalau pamet riyan salim Mbah nah timbul Mbah ya makanya embernya dikutuk suka dengan jawi malam Terima kasih Mbah Kartini lihat ke kamera Mbah iya sami-sami Mbah Oke lanjut ke tempatnya angsa Nah sekarang saya di tempatnya Mbah Akifah yang kemarin itu tak bagikan dua ekor angsa yang baru terus kemarin nah ini dan ini Mbah Akifah dadak-dadak eh dadak kamera toh dadak kamera dulu ya ya udah dipelihara angsanya ya ya dipelihara biar biar apa biar hidup terus cepet besar nanti ditaruh disitu buat jaga ke kebon itu Mbah Akifah punya ayam putih disana banyak ya udah gede itu itu umurnya sekitar satu bulan itu ayam apa pedageng dia eh ini yang kemarin atas yang kemarin atas harus tak satukan sama yang itu udah cantik nah cantik kayak Mbak Akifah ini nah coba-coba ini biar-biar kelihatan ya ini saya memang bagi-bagi angsa untuk kenangan-kenangan buat di Akifah jadi ini yang satu jantan yang satu betina kayaknya yang tak pegang ini jantan ini karena ini punya jalur yang ke samping kemudian yang betina ini jalurnya ke bawah agak liban taji itu jalur itu taji maksudnya ya ini biasanya angsa saya itu keturunan kalau yang ada hitamnya di kepala ini juga juga betina tapi kalau putih mulut ini jantan ya soalnya yang gede kemarin juga gitu oke Mbak Akifah aku pulang dulu ya ya Assalamualaikum